assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dapur cain kali ini dapur cain akan membuat ikan tongkol bumbu kuning bahan-bahannya ada cabe merah kemiri bawang merah bawang putih kunyit tomat yang sudah dipotong-potong cabai rawit 200 ml santan cair ikan tongkol yang sudah dibersihkan kita haluskan dulu bumbunya ya bunya yang tadi sudah kita siapkan kita ulek-ulek sampai dia halus ulek terus sampai dia halus ya nah ini sudah halus kita sisihkan dulu lalu kita goreng ikannya goreng ikannya sampai matang jangan lupa pembalikan ikannya ya selamat menikmati sudah matang kita angkat ikannya kita sisihkan ikannya ke dalam wadah piringnya tumis bumbu yang sudah diharuskan tumis sampai harum tambahkan sedikit air masukkan cabai ini untuk yang suka pedas ya kalau yang tidak suka pedas boleh di skip cabainya masukkan santan masukkan santan aduk-aduk 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 kita aduk-aduk aduk-aduk kita aduk kembali sampai semua itu campur rata masukkan ikan yang tadi sudah digoreng masak sampai santannya itu meresap ke dalam ikan ya masukkan juga tomat yang tadi sudah dipotong masak sampai air santannya merusut ya nah ini sudah matang yang kita hidangkan oh iya bunda jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati